Diceratakan pertama kepada seorang wanita yang mati keguguran Dan kedua ada yang bunuh diri Dan ketiga ada yang mati karena perselingkuhan Tiba-tiba datanglah suksmanema yang koroi tadi Suksmane jatini Anuman tadi datang Menemui sih ingin bertemu Ingin meminta bertemu Badara Guru Untuk meminta segera dicabut nyawani Setelahnya seperti itu Mas Bayu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wilujengrayu pemirsa Jumpa lagi bersama saya Ari Bayu Dalam acara obrolan budaya Nusantara Nah kali ini kita masih membahas tentang Lakon mayang yang ada di dalam epos wayang Matyo Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit Ada kisah menarik apa saja di dalamnya Selamat malam Mas Gurit Selamat malam Mas Bayu Di episode sebelumnya Mas Gurit mengatakan Bahwa setelah gugurnya Prabu Kijing Waono Oleh Prabu Joyo Boyo Ketiga anak dari Prabu Kijing Waono Melarikan diri ke hutan Saya masih penasaran Mas Bagaimana nasib ketiga anak dari Prabu Kijing Waono tersebut Oh iya Mas Bayu Nah untuk kesempatan kali ini Mas Bayu ingin melanjutkan cerita Tentang kemarin Bahwasannya setelah Kijing Waono tadi Gugur di tangan Prabu Sri Joyo Boyo Nah ketiga anak dari Kijing Waono Yaitu Astrodermo Ameng Joyo dan Joyo Girono Tadi melarikan diri ke dalam hutan Nah kelanjutan cerita tersebut Yang saya ketahui Itu tadi di bingkai Kelanjutnya masih berlanjut Di bingkai dalam sebuah lakon Yaitu ada di lakon Anoman Mukso Ketiga anak dari Kijing Waono tadi Tampil di lakon tersebut Di serat Pustawa Korojo Dituliskan pada lakon Mayang Koro Mas Bayu Namun umumnya disitu Dalang-dalang biasanya Mengatakan lakon Anoman Mukso Disitu Mas Bayu Jadi kehidupan Anoman Dari sejak zaman Ramayana Hingga sampai ke zaman Wayang Matyo itu sendiri Atau zaman Joyo Boyo itu sendiri Nah diceritakan Di lakon Mayang Koro Atau Anoman Mukso Tersebut dimulai ketika Di negara memenang Prabu Joyo Boyo itu tadi Beserta anaknya Yaitu Raden Joyo Ami Joyo Nah sang raja tadi memikirkan Ketiga anak dari Sang raja yang perempuan Yang bernama Dewi Sukanti Dan Dewi Pramesti Juga Dewi Pramuni Tadi banyak sekali yang Raja-raja dari luar negara tadi Yang menginginkannya Menginginkan anak dari Prabu Joyo Boyo nanti Untuk dijadikan istri Pada saat itu Mas Bayu Nah pada saat itu juga datanglah Utusan dari negara Namanya negara Selomo Anak buah dari Prabu Yakso Dewo Utusan tersebut Bernama Pateh Kolokridakso Dan Kolohudrakso Pada saat itu mengatakan Bahwa dia diutus oleh Raja Raksasa Yakso Dewo Untuk meminta Ketiga putri Raja Joyo Boyo itu tadi Untuk nantinya Dijadikan istri Pada saat itu Lalu bagaimana jawaban Prabu Joyo Boyo saat itu Mas? Nah disitu Disitu yang menjawab Bukannya Prabu Joyo Boyo Melainkan anaknya Yaitu Raten Joyo Ami Joyo Tadi ternyata Dia tidak berkenan Dan dia Pada saat itu Lalu tidak suka Kepada hutusan dari Prabu Yakso Dewo Tadi dan Disitu kedua Raksasa Tadi lalu ditantangnya perang Oleh si Raten Joyo Ami Joyo Tadi Dan disitu terjadilah peperangan Di antara kedua Raksasa tersebut Melawan para Sinopati-Sinopati Negara Mamenang Pada saat itu Diceritakan ternyata Kedua Raksasa Keridakso dan Dudrakso Tadi ternyata juga sakti Terbukti banyak sekali Sinopati Mamenang Yang kalah pada saat itu Nah disitu Raten Joyo Ami Joyo Yang mengatakan Kepada kedua pati tersebut Meminta waktu Selama 40 hari Dan nantinya akan Disitu memberikan jawaban Kepada Prabu Yakso Dewo Atas keinginannya tersebut Nah Sedangkan di tempat lain Di Pertapan Kendali Sodo Disitu ada pegawan Anuman Pegawan Anuman Tadi diceritakan Sedang bersemeti Dia Dia sedang Karena dia memikirkan Tentang dirinya kok Kehidupnya lama sekali Sejak zaman Raya Hingga sampai Zaman Matiu tadi Kok masih hidup Nah dia bersemeti tadi Diceritakan disitu Keluarlah Suksmojati Atau yang bisa dikatakan Mayangkoro Di dalam Pedalangan Jadi Ragani tadi Bernama Rogojati Raganya si Anuman Dan suksmanya dari Anuman tadi Bernama Mayangkoro Jadi suksmanya tadi Bisa keluar Jagungkan Dengan suksmanya tadi Nah Jiwa dan suksma Dari Anuman tadi Ternyata diceritakan Pada saat itu Berdebat Berdebat Tentang ilmu Sangkan Paranikdomati Dan juga Jatining Urib Di dalam Selat Pustokoro Pustokoro Dikatakan seperti itu Nah disitu Diceritakan Ragani si Anuman Tadi Diceritakan Sudah tidak mau Melanjutkan Darmani Keseng Karena Dia mengingat Umurnya Sudah sangat Tua sekali Sejak zaman Ramayana Hingga Mayang Maju Tadi Akan tetapi Suksmanya Anuman Yang bernama Mayang Koro Tadi Ternyata Belum mau Mendahuli Takdir Dia tidak mau Mendahuli takdir Dari yang Maha Agung Seperti itu Dia tidak mau Untuk kembali Dulu ke Nirwana Seperti itu Nah karena Menurutnya Semua yang berkaitan Dengan hal Keduniawian Tadi adalah Kendah-endak Dari yang Maha Akung Maha Kuasa Seperti itu Dan disitu Si Ragani Anuman Rogo Jati Tadi Meminta kepada Si Suksmo Jati Suksmo Mayang Koro Tadi Supaya bisa Segera Kembali ke hadapan Sama Kuasa Setelah Ragani tadi Sudah tidak kuat Seperti itu Mas Bayu Namun Suksmanya tadi Belum mau Nah seperti itu Diceritakan Pada saat itu Suksmo Jati Tadi Lalu minta pamit Untuk pergi ke Kayangan Pada saat itu Meminta petunjuk Kepada Kayangan Suruh Loyo Nah segaligus Pada saat itu Meminta Yang namanya Jika nantinya Dia si Anuman tadi Murut Kasih dan Jati Atau meninggal Dia meminta Cadangan Suargo Itu tadi Mas Bayu Lalu dia Menuju ke Kayangan Tadi Nah diceritakan Suksmo Tadi Berangkat ke Kayangan Nah sedangkan Di Kayangan Tadi Batoroyomo Dipati Dan Batara Narada Pada saat itu Sedang Menunggu Berada di Suargo Pangrantunan Namanya Nah disitu Kedua pada tadi Ceritakan Sedang memberikan Pengadilan Kepada Suksmo Orang-orang Yang diceritakan Pertama Kepada seorang wanita Yang mati keguguran Dan kedua Ada yang Bunuh diri Dan ketiga Ada yang Karena mati Karena perselingkuhan Tiba-tiba Datanglah Suksmo Mayangkoro Datang Menemui Ingin Bertemu Ingin Meminta Bertemu Batoroguru Untuk Meminta Disegera Dicabut Nyawani Setelah Seperti itu Mas Bayu Lalu Apa Jawaban Para dewa Saat itu Mas Akan Tetapi Para dewa Tadi Ternyata Salah Paham Dia Mengira Bahwasannya Suksmo Mayangkoro Tersebut Tergesa Untuk Ingin Kembali Ke surga Atau Kendirwana Seperti itu Nah Si Suksmo Mayangkoro Tadi Diminta Untuk Kembali Sajanakan Tetapi Tidak Mau Dan Terjadilah Pemberangan Antara Suksmani Si Anum Tadi Melawan Para dewa Itu Tadi Itu Tadi Diceritakan Bahwasannya Para dewa Tadi Kalah Melawan Suksmani Mayangkoro Tadi Nah Disitu Turunlah Batoronarodo Menemui Si Mayangkoro Dan Mengatakan Bahwasannya Dia harus Bisa Merukunkan Keturunan Dari Pandawa Yang Berada Yang Maha Kuasa Seperti Itu Mas Bayuna Harus Melakukan Dharma Terakhir Merukunkan Tra Dari Pandawa Negara Mamanang Dan Yawastino Jika Anuman Berhasil Melaksanakan Tugas Tersebut Maka Disitu Dia akan Bisa Mencapai Muksa Dengan Sempurna Dan Akan Diberikan Namanya Cadangan Suargo Tersebut Jadi Begitu Ya Mas Terus Setelah Itu Apa Yang Dilakukan Mayangkoro Mas Sebentar Sebelum Mas Kure Cerita Lebih Lanjut Silahkan Diberikan Mas Nah Disitu Diceritakan Suksum Mayangkoro Tadi Setelah Mendapatkan Pesan Dari Narodho Tadi Lalu Dia Minta Pamit Untuk Kembali Ke Raganisi Anuman Tadi Rogo Jati Sesampainya Di Pertapan Kendali Sodo Tadi Suksum Mayangkoro Tadi Menyampaikan Pesan Dari Bator Narodho Tadi Raganisi Anuman Rogo Jati Tadi Artinya Setuju Dia Setuju Lalu Mereka Bersema Dilahki Dan Suksum Nisi Mayangkoro Tadi Kembali Kedalam Raganisi Anuman Itu Tadi Mas Bayu Nah Disitu Ceritakan Kekuatan Dari Pegawan Anuman Tadi Pulih Sama Seperti Dia Pada Saat Masih Mudah Padahal Umurnya Tadi Umurnya Sudah Sangat Tua Pada Saat Itu Segera Pegawan Anuman Putra Dari Yawastino Yang Anak Isi Kijeng Wahono Yang Bernama Si Astro Jarmo Ameng Joyo Dan Joyo Girono Tadi Setelah Kematian Ayahnya Kijeng Wahono Tadi Dia Menyelamatkan Menyelamatkan Hidupnya Di Hutan Minang Seroyo Tersebut Mas Bayu Diceritakan Putra Ketiga Dari Kijeng Wahono Tersebut Sedang Memikirkan Dia Sedih Karena Memikirkan Ayahnya Tadi Kijeng Wahono Yang Tewas Dan Juga Kakak Nya Sendiri Yaitu Raten Ajid Darmo Kemarin Dia Juga Tewas Di Tangan Apamanya Sendiri Yaitu Prabu Joyo Boyo Sedangkan Di Negara Yawastino Ternyata Negaranya Tersebut Telah Dibedah Telah Diancurkan Oleh Prajurit Prajurit Negara Mamanang Pada Saat Itu Ketiga Putra Astina Tersebut Kedatangan Begawan Anuman Di Kedatangan Begawan Anuman Tadi Dan Pada Saat Itu Si Begawan Anuman Tadi Mengatakan Kepada Ketiga Putra Kijeng Wahono Bahwasannya Dia bersedia Merukunkan Keturunan Dari Para Pandawa Yaitu Keturunan Dari Kijeng Wahono Dengan Keturunannya Si Joyo Benar Sekalilah Tetapi Nantinya Si Putra Putra Astina Tersebut Diminta Untuk Manut Saja Apa Yang Akan Kijeng Wahono Lalu Dimasukkan Kedalam Gelung Gelung Manik Kancing Gelung Milik Si Anuman Tadi Ketiga Orang Dimasukkan Kancing Gelung Dan Nantinya Akan Dibawa Terbang Untuk Menujuk Negara Memenang Pada Saat Itu Di Tengah Perjalanan Tadi Anuman Tadi Bertemu Dengan Raden Joyo Amijoyo Yang Sedang Mencari Bantuan Karena Negaranya Sedang Dalam Ancaman Yaitu Anuman Pada Satu Mengatakan Kepada Putrane Joyo Boyo Tadi Bahwa Dia Siap Membantu Untuk Mengusir Prabu Yaksos Dewa Sepersetak Patih Patih Tadi Lalu Joyo Amijoyo Membawa Begawan Anuman Tadi Ke Hadapan Prabu Joyo Boyo Pada Saat Itu Sedangkan Di Negara Memenang Pada Saat Itu Prabu Joyo Boyo Beserta Patih Menerima Kedatangan Anaknya Joyo Membawa Jago Yaitu Pegawan Anuman Terus Bagaimana Reaksi Prabu Joyo Boyo Melihat Anaknya Membawa Jago Anuman Diceritakan Pada saat Joyo Boyo Pun Kaget Melihat Kedatangan Manoro Seto Yang sudah Sangat Terkenal Anuman Dia Murid Dari Badara Bayu Pada Jaman Leluhurnya Para Pandawa Bahkan Sebelumnya Jaman Ramayana Masih Hidup Sampai Zaman Bayang Majo Disitu Diceritakan Joyo Boyo Lalu Sungkem Kepada Pegawan Anuman Diceritakan Dia Pasrah Atas Ketentraman Negara Mamenang Yang Pada Ancaman Prabu Yakso Dewo Yang Ingin Meminta Putri Sang Raja Diceritakan Pada Anuman Mengatakan Kepada Seri Joyo Boyo Dia Akan Melawan Raja Raksasa Tersebut Diceritakan Pada Saat Itu Kedua Patih Dari Yakso Dewo Tadi Yaitu Geridakso Dan Hudrakso Yang Sedang Menunggu Di Alun Negara Momenang Pada Saat Itu Anuman Mengatakan Dia Jago Dari Prabu Joyo Boyo Lalu Terjadilah Peperangan Di Antara Mereka Anuman Dikeroyok Oleh Kedua Patih Tadi Akan Tetapi Diceritakan Kedua Patih Dari Yakso Dewo Tadi Tewas Di Tangan Anuman Dengan Mati Sang Puyo Tadi Kedua-duanya Mati Disitu Hudrakso Dan Kolok Ridakso Setelah Itu Diceritakan Ketiga Putri Dari Sang Prabu Joyo Boyo Tadi Akan Diningkahkan Dengan Begawan Anuman Sebagai Ucapan Terima Kasih Pada Saat Itu Anuman Dibawa Ke Kap Tren Tempatnya Para Putri Raja Disitu Diceritakan Pada Saat Itu Ketiga Putri Dari Joyo Boyo Tadi Menangis Karena Takut Dengan Perwujudan Kera Putih Tadi Yang Sudah Sangat Tua Sekali Diningkahkan Pada Saat Itu Begawan Anuman Dihina Tadi Tidak Marah Dia Tidak Marah Dia Hanya Tersenyum Lalu Dia Mengeluarkan Ketiga Putri Yang Dibawah Yang Berada Di Kancing Gelung Dikeluarkan Dari Kancing Gelung Dan Disitu Anuman Mengatakan Bahwasannya Ia Akan Menikahkan Putra Yawastino Tersebut Dengan Ketiga Putri Dari Joyo Boyo Tadi Maksudnya Untuk Merukunkan Tadi Cara Anuman Merukunkan Dari Tra Yawastino Dan Tra Dari Mamenang Adalah Seperti Itu Menikahkan Anak Ikijeng Wahono Dengan Anak Esi Joyo Boyo Tadi Mas Bayu Disitu Prabu Sri Joyo Boyo Merasa Senang Karena Keturunan Akhirnya Terjadilah Pernikahan Disitu Diantara Ketiga Putri Swargi Kijeng Wahono Dengan Anak Esi Prabu Sri Joyo Boyo Sedangkan Pada saat Itu Prabu Yakso Dewo Beserta Resi Sutradewa Dan Anaknya Detyokolo Sudipyo Dan Ratmugo Tadi Mendengar Kabar Bahwa Kedua Pateh Dan Prajurunya Tadi Telah Tewas Di Negara Mamenang Pada saat Itu Sang Raja Sang Raja Sangat Pada saat Itu Diceritakan Singkat Cerita Prabu Yakso Dewo Tadi Telah Sampai Di Negara Memenang Mengobrak Negara Memenang Disitu Keluar Anuman Anuman Datang Sang Raja Berperang Melawan Begawan Anuman Diceritakan Sang Raja Raksasa Tersebut Kalah Kalah Lalu Dia Berlari Masuk Dalam Hutan Pelarian Tadi Bertemu Dengan Seorang Batara Bernama Batorokolo Pada saat Itu Dan Dia Mengatakan Bahwasannya Dia Diutus Oleh Batara Guru Untuk Sebagai Jalan Atau Lantaran Nantinya Anuman Bisa Mencapai Mokswa Itu Tadi Disitu Batara Kolo Tadi Diceritakan Lalu Merubah Dirinya Menjadi Sebuah Pusaka Namanya Godointen Dan Nantinya Meminta Kepada Si Prabu Yakso Dewo Tadi Untuk Maju Ke Peperangan Lagi Menghantamkan Pusaka Tersebut Kepada Begawan Anuman Tadi Lalu Disitu Yakso Dewo Berperang Lagi Dia Maju Ke Peperangan Dan Yang Melawan Adalah Tetap Begawan Anuman Terjadi Peperangan Diantara Mereka Yakso Dewo Tadi Menggunakan Sejantung Inten Tadi Godointen Tadi Dan Diceritakan Dia Berhasil Menghantam Begawan Anuman Tadi Dan Membuat Si Begawan Anuman Tadi Hilang Kekuatannya Jadi Melumpruk Disitu Mas Begawan Anuman Tadi Raganya Sudah Tua Lalu Dia Masih Bisa Berdiri Dan Dia Ngetok Kekuatannya Mengeluarkan Kekuatan Terakhirnya Dia Berlari Dengan Cepat Menggigit Leher Dari Raja Raksasa Prabu Yakso Dewo Dan Disitu Diceritakan Juga Begawan Anuman Tadi Dibukul Lagi Dengan Menggunakan Godointen Tadi Hingga Diceritakan Mereka Berdua Tadi Agarnya Tewas Mati Sampyuh Tadi Yakso Dewo Tewas Terkena Gigit Anuman Dan Anuman Terkena Godointen Tadi Mas Bayu Diceritakan Pada Saat Itu Batorokolo Lalu Berubah Menjadi Batorokolo Kembali Ke Wujud Mulanya Dan Pada Saat Diceritakan Para Bidadari Kayangan Tadi Turun Menjemput Suks Mane Anuman Yang Mokswo Gugur Tadi Seido Mokswo Akhirnya Dibawa Ke Kayangan Ilang Sak Ragani Tadi Sina Wur Ditebari Dengan Bunga Kayangan Sebagai Penghormatan Para Bidadari Para Dewa Dewa Kepada Jasa Anuman Jadi Sekarang Anuman Dan Prabu Yokswo Dewo Mati Sampu Ternah Godo Inten Dari Prabu Yokswo Dewo Benar Sekali Pada Saat Itu Pada Saat Itu Sangat Sedih Para Raja 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 Memenang Dan Putra Putra Yawasti No Putra Kijing Wano Karena Telah Kembalinya Si Begawan Anuman Itu Tadi Mas Bayu Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Mas Bayu Tentang Mungkin Itu Dulu Mas Bayu Yang Bisa Saya Sampaikan Cerita Tentang Gugurnya Sang Begawan Anuman Itu Tadi Yang Hidupnya Sang Lama Sekali Sejak Jaman Ramayana Hingga Jaman Wayang Matyo Itu Tadi Mas Bayu Terima Kasih Mas Gurit Atas Kisah Nanti Bisa Dilanjut Di episode Selanjutnya Oke Itu Tadi Pemirsa Cerita Dari Mas Gurit Tentang Mukswanya Begawan Anuman Dan Pernikahan Dari Terah Negara Yawastina Dengan Negara Mamanang Mudah-mudahan Cerita Yang Mas Gurit Sampaikan Tadi Bisa Menambah Pengetahuan Untuk Kita Semuanya Dan Apabila Ada Salah-salah Kata Kami Mohon Maaf Tetap Ikuti Video Kami Selanjutnya Hanya Di Salam Budaya Nusantara